Di Traskrim Sus, Poldario menggerebek sebuah lokasi gudang pengoplos solar di kota Pekanbaru. Gudang tersebut berada di Jalan Melati, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial RN selaku penjaga gudang tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Ribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Rizky. Baik, terima kasih, Ne. Oke, dapat saya laporkan bahwa tim dari Direkturat Reserse Kriminal Khusus atau Di Traskrim Sus, Poldario, menggerebek sebuah gudang yang dijadikan lokasi untuk pengoposan bahan bakar minyak jenis solar dosubsidi dikotapkan baru. Tepatnya berada di Kecamatan Bina Widya. Dan penggerebekan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 yang lalu. Dan dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku, yakni berinisial RM, usia 26 tahun. Dan RM ini merupakan karyawan dan juga sekaligus penjaga gudang tempat pengoposan solar BBM bersubsidi tersebut. Dan dalam hal ini, pihak kepolisian juga masih memburu satu pelaku lainnya, yakni berinisial FG yang juga sudah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang. FG diketahui merupakan pemilik dari gudang pengopos solar tersebut. Disampaikan oleh Kabir Humas, Poldario, Kombes, Poltunato, ada pun barang bukti yang diamankan, yakni sekitar 30 ribu liter minyak hasil oplosan, di mana para pelakunya ini mengopos solar sub-tidi dengan minyak mentah yang didatangkan dari daerah Jambi. Dan kemudian untuk hasil minyak yang sudah diopos, didistribusikan di Provinsi Riau sendiri dan juga Provinsi Sumatera Barat. Dan dalam satu bulan, gudang ini dapat memproduksi sekitar 50 ribu liter minyak hasil oplosan yang diklaim oleh para pelaku setara dengan kualitas DEX, yang juga dijual dengan harga industri di atas 14 ribu sampai 16 ribu rupiah. Dan dalam kasus ini juga polisi menyita sejumlah barang bukti lainnya, seperti tanki-tanki untuk penyimpanan minyak, disertai dengan beberapa unit mobil untuk melancir dan juga untuk membawa minyak ke tempat penjualan. Dan masih dijelaskan oleh Kabupaten Umas bahwa para pelaku mendapatkan BBM solar sub-tidi dari sejumlah lokasi, salah satunya yakni SPBU yang ada di Kota Pekanbaru dan juga SPBU-SPBU lainnya yang berada di Provinsi Riau. Dan untuk kemudian saat ini memang polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut berkait dengan keterlibatan atau indikasi keterlibatan dari pelaku lainnya. Dan saat ini satu orang pelaku yakni pemilik gudang juga masih dalam perburuan pihak kepolisian. Begitu ke kami. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda dan tribunar. Suartawan kami juga telah menghibur wawancara. Dengan Kabupaten Umas, Pol Dario, berikut tayangannya untuk Anda. TKP di gudang. Inisial FG di Binawidia Tampan ini. Dengan kronologis sebagai berikut, bahwa kita dapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ilegal. Pengoplosan minyak jenis solar, minyak solar bersubsidi, dengan minyak mentah berasal dari daerah Jambi. Jadi minyak tersebut dioplos di sini dengan komposisi tertentu, sehingga kemudian menghasilkan seperti minyak solar yang tanpa subsidi. Mereka pelaku mengaku sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Saudara FR sendiri selagi pemilik gudang saat ini statusnya DPO.